Halo semuanya, selamat datang di channel Muhas21 Semoga kamu bisa enjoy dengan apa yang kami sajikan di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Muhas21 Apa kabar guys? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya Memang kalau kita ingin membuat suatu background yang ingin berganti-ganti Sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita Agar terlihat lebih menarik Dan orang-orang juga tidak bosan dengan latar belakang atau background kita Yang itu-itu aja Ya sebaiknya sih kita udah mulai memakai cara yang kayak gini ya guys Ada 4 langkah yang harus kita lakukan Agar video kita terlihat lebih menarik untuk ditonton guys Yang pertama, tentunya kita harus punya HP Android guys Yang kedua, kalau bisa sih khususnya untuk ruangan indoor Harus memiliki pencahayaan yang bagus guys Ya nggak usah terang-terang amat sih seperti yang saya alami sekarang Ya di ruangan ini yang saya sekarang dapat ini nggak terlalu terang juga guys Ya paling nggak nanti akan memudahkan proses editingnya guys Yang ketiga, kamu harus mendownload atau menginstall aplikasi KineMaster dulu guys Gampang kok tinggal install cip aja Yang keempat atau yang terakhir Kamu harus beli green screennya dulu guys Ya green screennya berupa bahan biasanya Banyak kok di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, BliBli dan lain-lain guys Harganya juga nggak mahal amat kok Ya nggak sampai Rp50.000 kamu udah bisa dapetin green screen dengan kualitas yang cukup baik guys Oke guys Untuk mempersingkat waktu kita cobain ya langkah-langkahnya Sekarang kita ada di dalam aplikasi KineMaster guys Langsung aja kita praktek Kita tekan create new Create new atau buat baru ya guys Seperti ini kita tekan langsung Nah disini ada macam-macam aspek rasio dari video yang akan kita buat Kita hanya fokus ke 2 rasio aja guys Kalau nggak 16.9 atau 9.16 Kalau untuk 16.9 kita biasa untuk bikin long video di Youtube ya guys Kalau untuk rasio 9.16 Biasanya kita pakai untuk short video atau TikTok ya guys Nah karena kita sedang praktek untuk membuat long video Kita pakai rasio yang 16.9 ya guys Seperti ini Lalu kita tekan tombol next yang ada di kanan atas ya guys Seperti itu Lalu kita cari yang tulisannya image aset di media browser ya guys Atau di menu awal setelah kita tekan next tadi ya Caranya kita tekan ke posisi yang paling kiri atas guys Guys Tuh seperti ini Kita cari latar belakang yang atau background Yang mana cukup banyak sih yang disediakan oleh KineMaster ini Kita cari yang kita suka aja ya Oke Kita pakai yang ada gunungnya aja deh Biar enak Seperti ini oke Lalu kita tekan guys Latar belakang atau backgroundnya itu Seperti ini Kita centang kanan atas Kita tekan Nah Setelah itu kita ambil layernya guys Layer itu nanti berguna untuk jadi lapisan dari background kita guys Nah kita tekan layer atau lapisannya Lalu kita tekan media yang paling kanan atas itu loh guys Nah setelah itu kita cari video atau foto green screen kita ya guys Ini seperti ini Saya juga udah punya Ada beberapa Tapi saya pakai yang ini aja deh Yang paling singkat Oke seperti itu guys Nah setelah keluar video green screennya Kita lebarin atau kita penuhi skalanya atau rasionya Sesuai dengan background atau kita bikin full size ya guys Oke seperti ini Lalu kita tekan tombol centang atas ya guys Oke seperti ini Nah ini kan Video green screen ini kan rada panjang ya Lebih panjang dari itu dari backgroundnya Nah kita tinggal sesuaikan aja deh Lata banget backgroundnya dengan video green screen yang udah kita bikin guys Caranya kita cukup tekan ujung yang paling kanan guys Kita tahan Nah kita tahan sambil kita geser ke kanan guys Sesuaikan dengan video green screen yang udah kita bikin guys Nah seperti ini kurang lebih Bisa diatur-atur ke kiri dan ke kanan Lalu lagi-lagi kita centang kanan atas guys Nah seperti ini Nah seperti ini Nah kita geser Begini Keser yang paling kiri guys Paling awal tadi Lalu kita tes dulu ya sebelumnya Nah berarti udah jalan ya guys tuh Nah video green screen kita udah jalan Nanti kita tinggal sesuaikan ya guys Dengan latar belakangnya Oke Selesai Lalu langkah berikutnya Kita masuk ke ini guys Ke green screen yang akan kita ubah ya Nah kita tekan dulu ya guys Akan disini kan ada dua ini nih Dua video nih Video green screen Dan video latar belakang atau background Kita tekan video green screen ini ya guys Nah seperti ini yang bawah Lalu keluar tuh ada gunting Gambar gunting di kanan Di kiri atas Dan tombol volume di kanan atas ya guys Lalu kita scroll ke bawah Atau kita cari di bawah Pelan-pelan kita cari Sampai kita ketemu tulisan yang Bernama chroma key Key kunci guys Kita tekan aja guys chroma key nya Nah seperti ini Nah setelah itu kita tekan tombol enable Atau tulisan enable ya guys Seperti ini Oke jelas ya tuh udah mulai kelihatan kan Background nya kan Nah seperti ini Nah kalau kita pakai background warna hijau Atau Atau Apa lah Belakang kita hijau Kita Pakainya yang ini guys Pakain yang warna hijau stabilo ya Untuk background nya Seperti ini Nah seperti itu ya Tapi kalau kita misalnya Memakai warna warna yang lain Gak masalah juga sih Kita coba ya warna yang lain ya Katakanlah warna merah Coba ya hasilnya seperti apa Wah cacakan ya Ini maksudnya itu Buat menyamakan Atau buat ini aja guys Buat menyesuaikan aja Tuh Kita balik lagi Kayak warna hijau Kayak yang tadi ya Oke Biar lebih jelas Ini kan saya pakai baju warna putih Atau keren Kita coba dulu ya Ke warna putih atau keren ya Dia menyesuaikan apa enggak nih Hilang enggak nih Gambar saya Wah hilang guys Kita balikin lagi ya Ke warna Atau background yang warna Hijau tadi ya guys Seperti ini Tuh Nongol lagi ya guys Oke Lalu langkah berikutnya Kita sesuaikan Kita perhalus gambarnya guys Yang kanan atas Yang orang lagi telak pinggang gitu Untuk Gambar kita Atau foto kita Atau diri kita sendiri Yang bawah itu Yang telak pinggang juga Itu untuk backgroundnya guys Kita masuk ke yang Bawah dulu ya Untuk backgroundnya Karena Menurut saya sih Gambar diri saya Sudah lumayan sih Sudah lumayan bagus Hasilnya Nah kita sesuaikan aja guys Belakangnya Tuh Kalau begini Makin kekan Makin hancur Makin Pas Kita sesuaikan aja Atas belakangnya Oke Bagus Cukup bagus Oke Segini Nanti Tinggal disesuaikan aja Mana yang Yang kamu Paling enak Lihat gitu Yang enak Dilihat mata Nah setelah itu Gambarnya Saya kasih contoh Seperti ini Nah Kalau Kalau kita Makin hilang guys Foto kita Atau gambar kita guys Nah Kita sesuaikan lagi ya Tuh Biar Lebih enak Dilihat Ya Kurang lebih Seperti inilah Oke Nah Ini udah cukup Kalau misalnya Segini udah cukup Kita tes lagi ya guys Kita centang Kita tekan Tombol centang Yang kanan atas ya guys Oke Kita tekan Tombolnya Tombol playnya Oke Berarti Kita udah selesai ya guys Nah Kalau udah selesai gini Kita simpan guys Kita simpan Cukup dengan Menekan Tombol kanan Yang paling atas ya guys Tombol menyimpan Lalu kita Save and Share Seperti ini ya guys Skip Uh udah Saving dia Oke guys Gimana Gak susah kan Oke deh Kalau gitu Kita sudahi dulu ya Yang mudah-mudahan Tips yang ringan dan singkat ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Amin See you guys Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax ünd시고